Bahagia... ...cara kemarin... Ya kembali lagi di Bahagia... ...Sorang Uya... Oke, kita punya seorang bintang tamu... ...eh dua orang bintang tamu... ...yang akan kita mainkan di... ...Kata... ...Cinta... ...Kaya gak banyak cinta... Iya, dan bintang tamu kita ini... ...yang belum... ...tapi bintang tamu kita aja... ...manggil dulu ya... ...manggil dulu ya... ...biar gak penasaran... ...boleh, boleh, boleh... Ya oke, bintang tamunya kita lihat dulu... ...video berikut ini... Tara Budi Mas... ...dan Gia Sadika adalah pasangan pengantin baru... ...yang sedang mesra-mesranya... ...diketahui... ...keduanya menikah... ...pada tanggal 22 April 2017... ...di kediaman Memplai Wanita... ...London... ...merupakan tempat yang mereka pilih... ...untuk berbulan madu... ...Gia Sadika sendiri... ...merupakan... ...sepupu dari artis rama Rapi Ahmad... ...kini... ...di usia sembilan bulan perdikahan mereka... ...masih menantikan kehadiran sang buah hati... ...bagaimanakah kabar terbaru... ...dari Tara Budiman dan Gia Sadika... ...kita akan bahas di Bahagia Cara Uya... ...kita akan bahas... ...sini... ...Tara mau balik lagi ya... ...jadi penyanyi ya... ...kenapa? ...dulu punya Boy Menai bubar... ...dan Tara sama Gia... ...lo di sini tidak akan bertemu dengan... ...kita berempat... ...gue takut kalau ada... ...tengalkan ya... ...terakhir... ...terakhir ya... ...di acara... ...Gue... ...Badu Uya... ...beda TV-nya aja... ...ya... ...yang ada kebongkar semua gue... ...oke sekarang... ...lo akan lebih takut gue apa ketemu... ...heh... ...ya usah gitu... ...bagus lah... ...heh... ...bini lu kaget... ...gua... ...gua pikir diginin gue... ...mungkinan tadi... ...bukan... ...yang ini mungkin akan lebih sedikit... ...membuat lo tegang... ...lo gak ketemu bapaknya... ...tapi lo ketemu anak gue... ...cintaku ya... ...nah... ...pandik gak pingsan... ...cuma jantungnya... ...jantung... ...karena lo silahkan... ...gak sebentar... ...maaf... ...boleh walk out gak saya... ...gak boleh... ...lo kalau udah ketemu cinta... ...lo akan dibaca pikirannya... ...karena cinta adalah... ...satu-satunya orang... ...yang dari kecil punya kemampuan... ...membaca pikiran orang... ...sampai sekecil-kecilnya... ...tuh... ...bacaan yang lama... ...kalau gitu Tara silahkan... ...ke Kanta Cinta... ...yo... ...silahkan... ...ya... ...dan juga untuk... ...quiz Twitternya yaitu... ...berikan komentar Anda... ...mengenai bintang tamu kita kali ini... ...quiz Twitternya ya... ...komentar kalian soal Tara dan Gia... ...betul... ...di official GTV ID... ...inget hashtagnya... ...bahagia acara Uya GTV 03... ...03... ...oke... ...silahkan Cinta... ...Cinta... ...hala Tante... ...dan Om Tante dong... ...Kakak dong... ...kesannya kayak tua banget... ...Om Tante... ...bukan... ...barusan nanya... ...aku manggilnya siapa ya Om... ...Om aja Kakak kemudaan... ...Opa-Opa... ...kalau ini Om... ...ini Tante... ...nah ini Om Papi ya... ...lah itu Eyang... ...Eang... ...Oh Eyang... ...Oh Eyang... ...Eang Kangkung... ...Cinta... ...ketuaan kalau Eyang... ...Kakak... 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 ...Jangan Kakak... ...Bim-Bim... ...Silahkan Cinta... ...Oke kita mulai... ...Aduh deg-degan deh gue... ...Kalo dikata Cinta... ...Kakak... ...dan Om... ...yang... ...Oh dia mudaan gue... ...tuaan siwa... ...Jujur loh anak kecil... ...kalau bisa bicara-bicara pikiran... ...Gak-gak ini jujur banget... ...ini anak... ...bukan... ...bukan jujur lagi... ...Dia tahu apa yang ada di pikiran... ...Gua kosongin pikiran gue kali ya... ...Nah... ...Oke... ...Kenapa... ...Om Tara ini nih... ...takut banget ketemu aku... ...Karena aku... ...Apa gitu... ...Cinta aku baru 9 bulan nikah loh... ...Hahaha... ...Denggeran loh... ...Nih jangan sampai pernikahan aku... ...Ya... ...Nanti aku sampai rumah... ...Sini... ...Tiduran sini... ...Batang leher aku di... ...Aja... ...Soy... ...Tenang aja Om... ...Tenang aja... ...Kit... ...Itu karena Om itu juga sering boong... ...Asaat Bang Azim... ...Nggak, nggak, nggak, nggak... ...Nah... ...Jangan gitu Cinta... ...Bukan boong... ...Belom bilang... ...Asaat Bang Aja... ...Beda... ...Beda... ...Beda ya... ...Beda... ...Eh nggak kebala-bala ya... ...Bantu dong... ...Oke Om... ...Lihat mata aku... ...Lihat sini Om... ...Lihat matanya... ...Oke Om... ...Oke... ...Kagia... ...Mau... ...Mau baca apa nih kalau gue jereng... ...Kagia inget nggak... ...Kakak kan pernah nanya nih... ...Sama Om Tara... ...Itu tuh kamera punya siapa... ...Jangan dibahas lagi... ...Nah inget nggak... ...Ingat banget lah... ...Ingat banget lah... ...Ingat kan... ...Nah itu punya siapa sih Om... ...Punya kuah... ...Emang iya... ...Emang gitu... ...Punya temen... ...Dulu... ...Dulu bilangnya punya... ...Om Gading... ...Gak emang punya Om Gading... ...Emang punya Om Gading... ...Bekas Om Gading... ...Tapi dibeli sama dia... ...Bilangnya pinjem... ...Cinta sepatu mau baru nggak... ...Bentari kata orang tahu... ...Nggak usah... ...Nggak usah... ...Nggak usah... ...Dulu... ...Yang aku lihat... ...Hidup wanita ya... ...Om ini nih... ...Sering bohong tahu... ...Nggak... ...Kalau mau... ...Kapan aku nggak pernah bohong? ...Kalau... ...Om ini nih... ...Beli-beli barang... ...Suka disembunyiin gitu... ...Gak ada... ...Gak ada... ...Gak ada... ...Emang... ...Emang belanya... ...Ku sembunyiin gitu... ...Om Tara kemarin... ...Belanja apa sih? ...Belan lalu... ...Belan lalu... ...Belan dimasukin ke... ...Instastory tuh... ...Belanja apa? Oh... ...Endors... ...Endors... ...Itu mah Endors... Endors... ...Endors apa beli? Endors... ...Apa ada nih Endors... ...Gak ada... ...Kamu kan segitu-gitu doang... ...Di Endorsnya cuma dikit banget... ...Adeh sepatu... ...Sepatu... ...Sepatu... ...Sepatu apa? ...Sepatu ada... ...Bukan... ...Maksudnya disebutin mereknya... ...Ntar kan ketawan dong... ...Kalau mereknya... ...Nggak murah kok... ...Murah... ...Murah... ...Yang warna pink... ...Iya... ...Jangan dikasih tau... ...Emang berapa sih Om harganya? Kenapa? Berapa sih harganya? Kalau aku liat di toko-toko ya... ...Kalau aku liat di toko... ...Kalau aku liat di toko... ...Kalau aku liat di toko... ...Gak beneran ini... ...Toko KW... ...Jujur... ...Jujur... ...Hujur... ...Hujur... ...Gua selebriti kali kan... ...Follower gua aja 2M... ...Wiii... ...Itu juga beli... ...Itu juga beli... ...Yang 1M beli... ...Yang 1M beli... ...Kalau yang itu... ...Kalau di toko-toko aku liat harganya tuh... ...3 koma berapa gitu... ...Bohong... ...9 juta kan? Astaga loh... ...Nantara... ...Nak mau beli rumahnya tau... ...Nantara ajalah beli rumah... ...3... ...3... ...3... ...5 deh... ...7 juta mah itu DP nya... Si Cinta tau aja lah. Dia tau aja loh. Dia tau aja kalo beli sepatu harus DP dulu ya. PO banget ya anak kayaknya. Tuhan lanjut Cint. Oke om. Tapi bukan cuman itu loh. Apalagi Cinta tau lah. Om mau kombrek ya? Belum, belum, belum. Masih lama, masih lama. Gue pikir kombrek tadi. Cinta buka lagi apalagi ya. Ini nih yang paling penting. Kakak itu kan udah pernah ngelarang om Tara tuh untuk beli-beli barang kan. Kayak beli rumah soalnya nih. Iya kan kayak perlengkapan motor gitu. Iya kalo emang motor kan gak usah dibeli lagi. Motor kan udah keren udah lebih harin aja. Jakin. Kemarin tuh. Aku kan kalo apa-apa kan untuk istri loh. Untuk masa depan bener gak? Kita kan kerja buat keluarga dong. Emang dia beli apa Cinta? Nih. Om ini nih. Beli. Dari Australia. Australia. Kurang jauh loh beli. Ya. Tapi dititipin di rumah temennya. Cara baru. Trik baru ya. Trik baru. Enggak emang iya. Enggak Cinta. Terus bilangnya jemleng-jemleng istri gue ya. Gading lagi nih. Gading. Bukan. Bukan gading. Bukan ini bukan gading. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ya ampun. Bener. Giselle bantuin dong suaminya jangan menyemput-nyemput kita aja. Papi anaknya bisa diem aja gak? Cinta itu udah gak bisa. Dia apa adanya ngomong udah apa adanya. Bagus. Lupa. Teruskan. Teruskan. Tuhan. Ayo om ngaku om. Udah ngaku aja. Udah udah kebuka juga. Orang dibaca juga. Masih aja. Enggak ada. Enggak itu mah emang bukan. Itu emang titipan dari jaman dulu. Dari sebelum nikah. Ada helm. Itu mau beli helm. Muanya sebelum nikah ya. Biar aman. Ya hari kita emang nikah juga baru selambut. Tapi bukan om doang. Kak Gia juga. Apa? Eh Papi Uya juga ya Papi ya. Apaan sih? Itu kemarin beli. Beli studio. Kalau aku sih apa adanya. Aku juga. Aku gak ada yang disumput-sumputin. Ih bahaya nih Cinta ah pulang yuk. Eh ntar lu. Takut deh. Gimana sih. Aku pikir aku bakal dibela loh sama wanita ternyata. Wah. Kenapa Cinta. Kak. Om Tara inget gak. Sempet nanya. Ini nih. Berapa sih. Baju. Baju. Banyak gak. Banyak. Enggak emang kalau belanja. Biasanya kan kita. Pasangan suami istri tuh suka ngasih tau. Ini aku dia. Tapi kalau dia tuh suka bilang. Ini aku beli baju. Harganya cuma 100 ribu. Baju yang garis-garis itu loh Kak. Kok kamu tau sih. Kamu. Belinya tuh berapa sih Kak. Itu cuma 300 ribu. Warah. Yakin. Iya. Nolnya gak. Ngedikurangin. Enggak. Yakin. 3 juta ye. 3 juta nih pasti nih. 3 juta. Pantesan setiap kali ini. Iya. Uang bulanan ntar jangan lupa. Iya. Iya uang belanja kan. Ada tuh ya. Biasakan. Tiba-tiba kok. Gue liat kok lama-lama dibelanja mulu. 300 ribu. 300 ribu ya gak apa-apa lah ya. Anabung. Murah lah. Katanya buat beli rumah. Katanya buat beli rumah. Iya. Katanya buat beli rumah. Eh beli 300 ribu mah diskon lagi. Ada ada. Kalau tabungan rumah beda lagi. Iya. Ini kamu belanja apa katanya 300 ribu. Tapi jangan sama-sama boong dong. Iya gak boleh gitu. Anak kecil aja tau. Gue dibawa kemana rumah tangganya. Kalau boong-boong masalah baju gini. Eh rumah tangga tuh ada cewek. Ada cowok. Ini mah cewek dua-duanya. Suka belanja. Gimana? Rumpi banget ya bini gue ya. Oke. Aku juga jujur orangnya soalnya maaf. Nah oke. Eh Tara. Ih kalau gue sih sakit hati dibelangi. Rumah cewek dua-duanya. Bila ya. Terinta ya. Emang derita kita gitu ya wang. Iya jelas aja rit. Jalan-jalannya tuh Tara pake kulot. Hahaha. Beda. Oke. Oke. Lihat. Gak ya bagus-bagus dong cinta. Kok jelek-jelek mulu dari tadi Tuhan. Paling sebel. Kalau Kak Gia cerita soal mantannya. Iya. Iya bener. Kalau itu bener. Bener lah. Siapa yang gak. Ya maksudkan masa lalu biarlah masa lalu ya. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Jangan kau uki jalan lagi ke. Bentar, 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 bentar. Bentar, bentar. Bentar. Gue pernah nanya ini acara apa sih Wak. Enak ya di sini ya. Kamu yang ngerusak acara orang tau. Iya enak banget loh di sini loh. Gak mau ngajak gue. Kenapa om? Om. Om kenapa om? Cemburu ya. Kenapa? Cemburu ya. Cemburu lah cinta. Yalah kalau yang namanya. Orang kalau udah menikah kan gak usah liat masa lalu. Tapi pertanyaan aku om kemarin tuh. Seminggu yang lalu tuh ketemu mas siapa sih? Aduh. Papi Uya di sini gak ada yang talu atau apa gitu. Biar langsung aja di sini langsung. Gak ada, gak ada. Jujur. Gak pake heels lagi sih gak? Gak ada temen. Ketemu mas siapa? Ketemu temen lah. Ketemu temen kerja. Ketemu temen kerja. Temen kerja. Gini gini gak paham. Biar nasi tau jamnya. Temen apa mantan? Ya. Temen apa mantan? Temen. Temen yang dulu deket. Eh ini kepala masih mau nyatuh gak sama Badani? Sahabat. Sahabat. Sahabat tapi disikat. Eh eh. Kamu di sini aman dia. Oh 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 oh. Nih belakang sini nih ya. Udah lah. Hadapin aja lah. Jangan mau ngalirin pembicaraan om. Gak itu temen. Dia kan satu kerjaan ya temen lah. Siapa sih? Tapi kenapa ketemuannya di mall? Hah? Enggak. Bukan ketemuan sengaja ketemuan pen. Enggak. Ya memang lagi ini aja. Lagi apa namanya. Lagi jalan. Ada dia ya udah ketemu. Gitu doang bukannya. Rambutnya rusak. Ya ampun. Tapi kenapa gak bilang bilang om? Enggak hati. Ketemu siapa Cinta? Ketemu siapa? Ciri, ciri. Api Uya bahaya ya ini acara ya. Enggak gak 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 ada. Bilang kok. Siapa? Bilang. Siapa? Bilang. Bilang gitu sama kamu. Kalau bohong tuh matanya tuh kayak. Kayak gatel gitu gimana gitu. Enggak gatel gak? Enggak. Saya gak pernah bohong orangnya. Gitu. Eh Tara. Itu ada lagunya. Apa ya? Bohong. Kamu suka bohong. Rit, Rit. Enggak ada yang ngerti lah. Enggak ada ya. Enggak ada doang ya. Pantesan dia gak nyawa. Ini anak-anak kids jaman now. Siapa yang ngerti. Oh Tara ingat gak? Yes. Waktu minggu lalu. Kak dia tuh masakin. Masakin makanan. Aku tuh tiap hari cinta aku tuh kayak membantu. Tahu gak di rumah. Tapi ya minggu lalu Kak. Minggu lalu tuh. Dia masakin tuh. Semur kan? Bener kan semur. Nah enak gak om Tara? Jujur. Jujur. Semua masakan yang dibikin sama. Ay yakin. Semua masakan yang dibikin sama Kak Gia itu semuanya enak gak ada yang gak enak. Yakin enak. Jangan lupa di order ya. Gak ada deh. Justru aku kaget. Karena kan sebelum menikah dia gak pernah ke dapur ya. Biasa anak-anak orang kaya. Amin. Begitu nikah sama gue gak bisa. Istri kan. Tapi alhamdulillah istri saya ini jago banget masak. Pinter masak apapun. Yang semur daging itu loh. Nah yang gak enak cuma satu cinta. Apa? French toast. Jangan dibuat. Tau air laut. Nah rasanya kayak begitu tuh. Namanya juga orang belajar. Gue bingung. Asin banget Wak. Tapi yang paling komentara kesel tentang apa sama Kak Gia. Kalo tidur tuh ngiler. Aku ngiler kalo ngeliat barang cinta. Kalo tidur enggak. Enggak. Dia tuh kadang-kadang kalo di Instagram gue. Gimana tidurnya gini. So cantik wah. Padahal hasilnya kalo pagi-pagi nih pengen banget aku foto. Dia lagi nih. Gohong. Tau Kak Kak. Aku kotor gini Kak. Jangan gitu. Udah gitu pas lagi bangun. Gue mimpi kan. Gue mimpi kesannya kayak. Wah ada di hutan mana. Pas gue bangun. Mukanya disini. Ya. Jadi kan nikmatnya air liur istri saya. Seperti apa. Nah seperti itu. Kamu juga gak ngaca sih kalo tidur kayak apa. Tapi antara nih ngorok kan. Bukan lagi. Ya iyalah mantan penyanyi. Jangan dutan. Nyanyi ngorok. Hubungannya apaan. Gak ada hubungan. Ngorok ya kalo tidurnya. Bentar-bentar Cinta. Kita pindah disitu yuk. Rame banget disini. Ramean disini. Lo pikir lo kayak nakoplek orang aku. Bagaimana perasaan anda hari ini bertemu dengan anak saya. Makasih ya Pak. Mendingan bapaknya apa anaknya. Mendingan bapaknya apa anaknya. Mendingan dia aja lah Pak. Gak dua-duanya ya. Bapak-bapak. Gak anaknya. Ntar sampe belakang ada mamanya lagi. Dibuka semuanya saya. Yaudah. Kalo begitu tapi gak ada masalah kan. Gak ada dong. Aman ya. Tetep cinta kan sayangku. Oh tetep. Gak keberatan kan. Gak keberatan kan. Ya gimana gak. Gak keberatan gak. Tetep cinta. Gue menang gak menang transfernya ke dia. Yaudah. Itu istri namanya. Pemirsa setelah ini bakal ada seseorang yang perlu mendapatkan sesuatu dari kita. Kalo dia berhasil akan mendapatkan 30 juta rupiah. Wow. Ya dari tahap disini. Jangan kemana-mana. Tetep di bahagia. Cara Uliah. Ayo ayo semua. Kita berbagi bahagia. Ayo ayo semua. Menari bersama. Kepala cerita. Bahagia. Cara Uliah. охoti.